Apakah kendaraan bodong yang mendapatkan kecelakaan bisa mendapat santunan dari jasara harja sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 1964 dan juga undang-undang nomor 34 tahun 1964 yang berhak mendapat santunan jasara harja itu ada dua kategori yang pertama adalah penumpang angkutan umum yang sah yang kedua setiap orang yang ditabrak oleh kendaraan bermotor atau tabrakan antar dua kendaraan bermotor atau lebih maksudnya disini penumpang yang sah adalah penumpang yang legal kalau misalnya penumpang trek di belakang misalnya itu tidak sah karena trek kan bukan angkutan penumpang umum atau misalnya anak-anak naik toronton terjadi kecelakaan itu tidak sah, itu tidak mendapat santunan jadi perlu dicatat teman-teman ya yang mendapat santunan ini adalah korban kecelakaan kalau misalnya pelakunya ya tidak dapat contoh Anda mengendarai sepeda motor lalu menabrak orang yang mendapat santunan itu orang yang Anda tabrak Anda sendiri tidak mendapat santunan seperti itu ya bagaimana dengan tabrakan beruntun ya tabrakan beruntun pun sama aja jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa tabrakan antara dua kendaraan bermotor atau lebih nah korbannya korbannya itu semuanya mendapat santunan setiap orang yang menjadi korban tabrakan itu mendapat santunan dia jadi teman-teman sesuai dengan pertanyaan di atas tadi artinya tidak ada kaitan dengan sepeda motor mobil atau kendaraan itu ada surat atau tidak bodong atau tidak tidak ada hubungannya yang mendapat santunan adalah semua penumpang angkutan umum setiap orang yang ditabrak atau korban tabrakan itu dia tidak disebutkan disitu mengenai surat-surat kendaraan ya kalau begitu kategori apa yang tidak mendapat santunan ada pun hal-hal yang tidak mendapatkan jaminan asuransi jasar harja adalah satu kendaraan yang merupakan penyebab kecelakaan dua kecelakaan atau perjalan kaki yang menerobos penghalang jalur kereta api tiga kecelakaan karena kesengajaan percobaan bunuh diri atau mabuk tidak sadar atau karena melakukan kejahatan empat kecelakaan karena perlombaan kecepatan bencana alam seperti gempa bumi letusan gunung berapi angun puyuh perang dan reaksi inti atom dan sebagainya begitu teman-teman bagaimana cara untuk mendapatkan santunan dari jasar harja untuk mendapatkan santunan dari jasar harja ketika terjadi kecelakaan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melaporkannya ke pihak kepolisian dan juga ke pihak jasar harja hal ini bisa juga dilakukan oleh keluarga atau ahli waris korban kemudian kita mempersiapkan kelengkapan administrasinya yang pertama adalah surat keterangan kecelakaan dari pihak polri itu tadi kita bisa dapat ketika pada saat melapor ke polisi ya nah kedua surat keterangan medis atau surat kematian dari pihak rumah sakit artinya surat keterangan dari rumah sakit yang ketiga yang ketiga membawa identitas korban dan ahli waris seperti kartu tanda penduduk buku nikah kartu keluarga atau yang lainnya yang keempat dapatkan formulir pengajuan klaim di kantor jasar harja atau bisa juga secara online lewat jasarharja.co.id yang kelima pengajuan tidak boleh lebih dari 6 bulan setelah kecelakaan jadi waktunya dibatasi 6 bulan dia paling lambat setelah kecelakaan nah kemudian semua berkas-berkas tadi dibawalah ke kantor jasar harja untuk proses pengajuan santunan begitu rekan-rekan untuk nilai santunan yang bisa kita dapatkan anda bisa lihat tabel di samping ini jadi kembali ke aparatur negara kita rekan-rekan kalau hukumnya kan sudah jelas nih diatur nih siapa yang berhak mendapat siapa yang tidak berhak mendapat apa persaratannya sudah jelas semua sekarang tinggal pelaksanaannya kalau memang dilaksanakan sesuai aturan ini sesuai persaratan-persaratan yang dibuat undang-undang ketika ada seseorang mendapatkan kecelakaan dan dia memenuhi syarat untuk mendapatkan santunan seharusnya segera diproses tidak bisa berbelit-belit tidak bisa dibola-bola kesana kemari kalau memang dia sudah memenuhi persaratan harus segera diproses dan diberikan santunannya itu baru benar selamat menikmati